Hai semuanya, salam sejahtera dimanapun teman-teman berada kembali lagi dengan channel Sri Sundanese Sebelum aku bercerita bagaimana keadaan dan situasi negara Italia sekarang ini Jadi keluarga Sri Sundanese itu bertempat tinggal di sebuah kampupaten di dalam provinsi kota Roma, Italia Tapi bukan beratil untuk mencapai pusat kota kita jauh Tidak berat 30 menit, 40 menit kita sudah sampai di pusat kota misalkan koloseum Tergantung macet atau tidaknya di jalan karena kan ibu kota ya selalu rame Dan situasi di negara Italia mulai hidup kembali, mulai rame Karena pemerintah membuka kembali karantina Jadi dibuka secara bertahap dan bulan ini adalah tahapan kedua membuka kembali karantina untuk situasi wabah Dan sebenarnya dibuka kembali aktivitas itu dari awal minggu pertama di bulan Mei Dan momennya sangat bagus, sudah lama tidak bertemu mertua aku Kebetulan itu adalah hari ibu, internasional, modern day internasional Kita membeli kue dan makan kue bersama-sama di rumah kita disini Tapi dengan tetap mengikuti aturan dari pemerintah harus jarak lebih dari 1 meter dan tidak boleh berpegangan atau berciuman Karena kan biasanya salam-salam di Italia itu cumpit-cumpit di kanan dan itu tidak boleh Jadi kita tetap bertemu tapi dengan jarak seperti itu Dan ya aku merasa sekarang sudah rame kembali di luar Jadi mulai dibuka kembali seperti salon, toko-toko, seperti itu Tapi secara bertahap ya, secara pelan-pelan dan aturannya sangat ketat Italia termasuk negara yang cukup sangat ketat dengan karantina wabah corona ini ya Termasuk aku kemarin sebenarnya udah sebelum dibuka kembali lockdown ini Aku udah perawatan gigi sih ke dokter gigi dengan membawa sertifikat bahwa itu darurat Jadi aku udah berapa satu bulan setengah merawat gigi Karena ada infeksi kanan kiri, sakit banget sampai bengkat karena ada infeksi gigi, giginya bolong Dan yaitu pergi di dokter gigi setiap minggu satu kali, satu kali per minggu ya Hai semuanya, aku sedang mau pergi ke dokter gigi untuk pengobatan gigi diantar oleh bapak-bapak tua Aku akan ajak kalian pergi ke dokter gigiku ya, oke? Kalo lagi ada apa sih? Pengaspalan jalan Jadi mertu aku parkir, cari parkir aja Sudah sampai di studio gigi Sampai sekarang nunggu dijemput bapak mertua Sekarang nunggu dijemput Bapak Mertua Jadi ada 11 gigi aku yang bolong Jadi 11 gigi untuk ditambal 72 juta lebih Oke nunggu mertua Aku duduk di belakang soalnya kan masih covid Ini putus talinya Kutus tadi lagi pengastalan jalan Jadinya gak nemu parkir Karena tidak serumah Jadi kalau yang tidak serumah itu harus berjarak 1 meter kan selalu kan Jadi aku duduk di belakang Gak boleh duduk berdampingan ya Ini dia gigiku yang baru Sudah dipasang crown Katanya mau beli dulu rokok Mau beli rokok Gak retulah aku beli dulu rokok Gitu Seperti yang teman-teman lihat di video Tagihannya mahal sekali Sampai 72 juta lebih Untuk mengobati gigi-gigi aku yang bolong Ya semoga ada rezekinya Doain ya teman-teman Makanya masyarakat Italia itu Kalau mengobati gigi selalu pergi ke luar negeri Yaitu ke negara tetangga Kroats ya Biasanya ada paket Sudah ada Apa? Akomodasi Sudah ada hotel Dan pengobatannya tidak lama Dengan beberapa hari Selesai Seperti itu Tapi harus bayar langsung Kalau aku di Italia memang mahal Tapi karena dokternya dokter keluarga Jadi bisa dibayar secara bertahap Bertahap seminggu sekali Adanya berapa bayar Adanya bayar setiap kali datang bayar gitu loh Karena kita sudah kenal gitu Sudah dokter gigi keluarga Ya begitulah ceritanya sementara ini Jadi aku sih dengan keluarga ku Lebih apa ya Lebih happy-happy aja Lebih waspada Tidak sembarangan keluar rumah Walaupun sudah dibuka Aturan karantinanya Ya seperti itu teman-teman Oke Kita tunggu saran-saran Dan request dari teman-teman Kalau ada yang mau request Tentang Italia Silahkan komentari Dan terima kasih teman-teman Sudah menyaksikan videoku Dan jangan lupa untuk berkomentar Like videonya Sampai bertemu di video selanjutnya Bye Bye